Intro Lisa Blackpink menjual sweater mengemaskan dari merk pakaian kakak congkok BTS setelah memakainya dalam sebuah postingan Instagram Pada 6 Januari, Lisa Blackpink memposting foto baru ke Instagramnya yang terlihat sangat mengemaskan dengan tapi berbulu merah muda dan sweater biru Dia memberi judul postingan Mei 2022 penuh dengan hal-hal baik kepada 71,6 juta pengikutnya Dan sementara senyumnya acara benar-benar patut diperhatikan, bukan itu yang dibicarakan netizen secara online Sweeter biru muda, Lisa dengan tulip kuning di bagian depan berasal dari merek Gravision Mind Apakah itu terdengar familiar? Merek ini dimiliki oleh saudara laki-laki jangkuk sendiri, John Jonghyun Gravision Mind diluncurkan pada tahun 2021 di bawah perusahaan Jonghyun Six Guys Perusahaan Jonghyun Six Guys menjadi berita utama September lalu karena terungkap bahwa jangkuk mengundurkan diri sebagai direktur internal di tengah klaim netizen bahwa ia mengambil bagian dalam iklan palsu Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan kemudian menyatakan bahwa sangat tidak mungkin bahwa idola tersebut akan ditemukan bertanggung jawab atas iklan di bawah meja Menemukan bahwa jangkuk mengenakan sebuah artikel pakaian hampir tidak disamakan dengan pelanggaran Meski tidak bersalah, pelantun euforia itu diduga mengundurkan diri untuk menghindari konflik lebih lanjut Gravision Mind jelas masih baik-baik saja karena kita sekarang baru saja melihat Lisa mengenakan sweater tulip lucu di Instagramnya Sweeter rajut kasmir tulip berwarna sky blue dijual seharga 189.000 won atau sekitar 158 USD dan tersedia dalam dua ukuran yang keduanya telah terjual habis Dia memasangkan sweater itu dengan Fury Teddy Pink Hat yang dijual seharga 138 USD Lisa pasti punya gaya dan sepertinya 8,6 juta orang Instagram setuju Yang kedua, 8 persahabatan paling ikonik di K-pop Tidak ada yang mengalahkan melihat idola K-pop berinteraksi satu sama lain dan menjadi sahabat Inilah beberapa persahabatan paling ikonik di K-pop Yang pertama, V dan Jimin BTS 95 lain BTS sangat ikonik V dan Jimin benar-benar tidak dapat dipisahkan Mereka sering berjanda bersama Tetapi mereka tidak asing dengan percakapan yang mendalam Keduanya sangat dekat sehingga mereka bahkan mendedikasikan duet yang disebut friends untuk persahabatan mereka 2. The Padding Squad The Padding Squad benar-benar legendaris Squad ikonik ini terdiri dari Taemin Saini, Kai Ekso, Jimin BTS, Haseung Woon 101, Rafi Fix, Kai Ekso, Timothee Hotshot, dan non-celebrity Jung Kwon Ho Grup ini mendapatkan namanya dari jaket empuk mereka yang serasi Taemin selalu ingin memiliki sekelompok teman yang mengenakan jaket yang serasi Jadi dia membuat jaket khusus untuk sahabatnya Dengan demikian, The Padding Squad lahir 3. Blackpink dan Red Velvet Anggota Blackpink dan Red Velvet Rukun Anggota dari kedua grup ini sering terlihat hangout bersama di acara penghargaan Seperti pada foto selfie Red Velvet dan Jisoo Blackpink Kedua kelompok saling mendukung di media sosial Mereka juga punya banyak interaksi manis di belakang layar Seperti pelukang antara Irene dan Jenny Blackpink 4. Bambam God Seven dan Lisa Blackpink Dua ini benar-benar tujuan persahabatan Bambam dan Lisa berada di kru dance yang sama saat masih anak-anak Dan mereka berteman sejak itu Lisa adalah salah satu orang pertama yang mendengarkan album solo Bambam baru-baru ini Dan Bambam mendukung Lisa ketika netizen memposting komentar rasis dan menyakitkan tentangnya Kami pikir aman untuk mengatakan bahwa keduanya akan menjadi teman seumur hidup 5. Taeyong dan Doyoung NCT Kedua anggota NCT ini adalah tujuan terbaik Taeyong dan Doyoung benar-benar lucu bersama dan mereka berencana untuk menjadi teman selamanya Taeyong bahkan memberitahu Doyoung bahwa dia ingin pergi ke panti jompo bersama Doyoung ketika mereka sudah tua 6. 97 Line 97 Line penuh dengan ikon K-pop Grup ini terdiri dari jangkuk BTS, Yojiam dan Bambam GOT7, Minju 17, The Egg dan DK, Chaan Woo Astro, dan Jaehyun NCT Grup pertemanan ini dimulai ketika jangkuk dan Yojiam memutuskan untuk membuat obrolan grup besar untuk semua idola pria yang lahir tahun 1997 Hingga hari ini mereka masih berkumpul dan saling memberikan hadiah yang berarti 7. Twice dan Soami Twice dan Soami jelas merupakan tujuan sekuat Suami dan anggota Twice selalu menunjukkan cinta mereka satu sama lain Suami bahkan memasukkan beberapa koreografi paling ikonik Twice ke dalam salah satu penampelannya sendiri Dan anggota Twice menyemangatinya dari belakang panggung 8. Huga Squad Geng ini beranggotakan Park Seo Joon, Park Hyong Sik, Chai Woo Sik, V, dan Big Boy Sebagian besar Huga Squad dipertemukan ketika mereka syuting drama Hua Rang, The Bad Warrior Yot Drama itu mempertemukan VBTS, Park Seo Joon, dan Park Hyong Sik Huga Squad disebut-sebut terbentuk secara tidak langsung karena peran Park Seo Joon Bermula ketika Park Seo Joon memiliki ikatan kuat dengan Park Hyong Sik dan VBTS dari drama Hua Rang Kemudian Chai Woo Sik bertemu dengan Park Seo Joon pertama kali tahun 2012 lewat sitcom Setup Family berkabung Tak lama kemudian rapper Big Boy yang merupakan teman bayi Park Seo Joon sejak SMA ikut bergabung Dalam sebuah wawancara, VBTS pernah mengungkapkan makna dibalik UGA yang mereka gunakan Itu merupakan singkatan dari Wuriga Gajok Inga atau Apakita Keluarga Saat tidak sibuk dengan kehidupan profesional mereka Para anggota ini kadang terlihat menghabiskan waktu bersama Terima kasih telah menonton! Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!